Sosialisasi ini digelar KPU dan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Sasarannya para penyandang disabilitas seperti Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Daksa, dan lainnya. Mereka juga ikuti simulasi pencoblosan. Tujuannya memberikan wawasan terhadap hak-hak mereka dalam berpolitik. Dalam kegiatan ini, KPU beberkan simulasi pemilu 17 April mendatang. Salah satunya soal surat suara. Lima lembar surat suara ini untuk Pilpres, Pemilihan DPD, Pileg DPR RI, Pileg DPRD Provinsi, dan Pileg DPRD Kabupaten. Setidaknya memang manfaat suara ini pada dasarnya kan pada umumnya teman-teman disabilitas kan mungkin tidak sempat membaca terlalu banyak penampar politikan dan pada umumnya sosialisasi ini memberi tahu nama-nama calon, kemudian apa namanya, tanggal, kemudian mana dari pemilik itu sendiri. Untuk penyandang Tuna Netra, terdapat dua lembar surat suara, yaitu Pilpres dan Pemilihan DPD telah dilengkapi dengan template huruf Braille. Sementara untuk tiga lembar lainnya atau Pileg, mereka akan didampingi oleh petugas atau keluarga dalam memberikan hak pilihnya. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan menuju ke TPS maupun memilih, ada pendamping pemilih, yaitu nanti mengisi form yang disediakan oleh petugas. Kita fasilitasi mereka untuk memilih, tinggal mereka juga perlu kita ajak datang ke TPS. Untuk menjadi golkut, saya kira... Di Kabupaten Banyumas, ada sebanyak 3.800 warga penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019. Harapannya, tingkat partisipasi pemilu akan tinggi dan berjalan lancar. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.